Kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN Merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti yang disampaikan oleh Pak Nurul Govron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.